Sesaat lagi Anda akan seksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh Ini pemilik toko barang antik tempat dimana Ayu beli kamera itu Oh dia yang jual Pas gue datang kesana kan katanya toko barang antik Terus ternyata barangnya biasa aja Yang antik anget cuma dia Ini kami mencoba menelusuri sebuah kasus yang besar Yang berawal dari dalam kamera ini Ini pemilik toko barang antiknya Yury Surya Apa kabar? Baik kamu apa kabar Lu kenal mama gue Itu Yury Lu konsisten dong Lu muda apa Agak ternyata setelah gue datengin toko barang antik itu Pemiliknya adalah dia Ya tapi kan saya mau tau apa-apa pak Ya masalahnya sekarang saya mau cari tau adalah Siapa yang menjual barang kamera ini ke toko kamu Aduh Karena ada foto yang berkaitan dan dicurigai Ada kasus pembunuhan yang terekam di dalam kamera ini lewat foto Pak saya lupa udah lama banget itu Kamera gak pernah laku-laku Sampai buahyu dateng kemaren tuh baru aku Nah cewek apa cowok yang jual? Masih inget gak? Enggak cowok sih Gak ada data bankingnya kamu Aduh gak ada Semuanya pake cash Kamu toko itu berapa lama? Udah lumayan lama sih Udah sekitar setahun dua tahunan lah Berarti 12 tahun dong Tahun dua tahun itu bukan satu dan Dia satu dan dua bukan satu dua Tapi karena toko kamu berkaitan dengan kamera ini Maka kami perlu data dari anda dulu Aslinya orang mana kamu? Saya aslinya orang Banjarmasin Orang Banjarmasin? Kayak gak cocok orang Banjarmasin Cocoknya dari surga gitu Sorry 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 Kamu gak inget yang jual ini siapa? Gak inget tapi kayaknya ciri-cirinya Inget deh Orangnya gimana? Tunggu kiris Kamu gak inget tapi ciri-cirinya inget Orangnya gak inget tapi ciri-cirinya Tolong dibantu pak Karena ini penyelidikan memang membutuhkan dana sebesar itu Ya dan saya yakin pasti berhasil Ya oke thank you Cheerio bye-bye muah Cheerio bye-bye muah Terusak terusak Oke udah deal transfer 20 juta Baru kepake dananya 4 juta 300 Buat apa? Ya buat dateng ke tokonya dia Mengirim... Naik kampan nyawa helikopter 4 juta 300 Ini penyelidikan serius loh sur Iya Ada kendaraan kantor Perluan nyamar Kan gue gak semata-mata dateng sebagai polisi dong Jadi dateng-dateng aja orang Tokonya di kebagusan tinggal kesitu doang Terus naik apaan Bocak Tokonya kebagusan Pas Andika Cek gak bagus-bagusan amat Bukan di daerah kebagusan Daerah kebagusan Ini baru ketemu sama pemilik toko barangannya Maaf dengan siapa? Saya Yoriko Ini takut gak? Yahya Yahya dan Yoriko Selalu bersama Yahya dan Yoriko Saling mencintai Yahya dan Yoriko Kita berdua Yahya dan Yoriko Abadi selamanya Oh pernah ketemu juga kawan Dara? Pernah Pernah Ini kayak lagi reuni Iya kamu sehat ya? Sehat alhamdulillah Ini jadi saya kan punya toko Barang antik gitu Terus Bu Ayu tuh beli diri Kepak Kepak jangan berisik ya Pak ya Setimbang duduk doang Tiba-tiba Katanya ada Berkaitan Katanya Katanya ada berkaitan sama kasus Pemunuhan Foto yang Gubang Gabi Gubang Gabi Lebap-lebap Masih ada ketupan daun Ate pulang Tapi memang waktu saya bawa Yoriko Dari toko barang antik Ke kantor ini Di jalan sih banyak yang mengenali sosok Yoriko ini Katanya memang Atris yang bisa dibilang Sedang naik daun Daun apa nih? Bukan Maksudnya karirnya beranjak Dan peran-peran yang dimainkan Peran-peran yang sering dimainkan Kamu jadi anak SMA ya Makanya banyak fans yang masih muda-muda Masih cocok kamu SMA Jangan ini Cok-cok-cok 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 Cok-cok-cok-cok Terlalu banyak atas Cok-cok-cok-cok Cok-cok-cok Cok-cok-cok-cok Cok-cok-cok-cok Emang Emang kebetulan aja sih pak Tawarannya selalu menjadi peran SMA Iya Apakah kamu pinter secara akademik juga? Karena kan Katanya nilai rata-ratanya selalu di atas 90 Saya kebetulan dapet beasiswa juga dari Masya Allah Masya Allah Sampai kuliah beasiswa Jadi sampe kuliah beasiswa Beasiswa Pinter ini Gak nih SD sampe kuliah Kuliah Iya Dari apa sur? Hah? Dari kurangnya dia gak ada loh Wow Hebat ya Hebat ya Udah cantik Bertalenta Pinter Kok bisa sih jadi cewek yang tipe aku banget Aduh Aduh Tipe gak banget Mendingan Saya pulang aja sekarang Gak usah ditanya-tanya Bukan berarti Yoriko Kamu keturunan ya? Keturunan apa? Maksudnya ada keturunan Kamu ada keturunan Jepang? Oh gak ada Belanda Belanda ada dari kakek malahan Oke oke Kelihatan kamu ada blasteran ya soalnya Kirain di Yoriko ada Jepang ya? Iya Namanya Iya Ini kan ada yang bisa bikin permen ngantuk gitu kan Hah? Yoriko Kopiko 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 Oke Aduh Tapi sorry Kalau kamu tadi cerita dari SD sampe kuliah dapet beasiswa Prestasi diatas rata-rata bisa dibilang Alhamdulillah Terus kamu dianggap cantik juga dan punya talent Kenapa? Dianggap cantik emang cantik Iya maksudnya dianggap sama orang juga cantik Kacau itu Tapi kenapa kamu dibully waktu itu Kacau Kacau Gara-gara temen saya iri Karena kamu cantik? Gak gitu Karena saya berprestasi luar sekolah Mereka Kamu pelit kali waktu di sekolah Gak pernah ngasih contekan Iya Terus kamu tipe-tipe public enemy di sekolah Bu bukan hari ini ulangan ya bu? Gak dong Gak dong Gak dong Gak dong Di sekolah aja jarang Kalo ngerjain ujian sininya ditutup begini Iya bener Eh Ada temen gua tuh pelit banget pas ujian Dia emang pinter banget kan Temennya sebenernya biasa-biasa aja Lu tau bukan ditutupin sama buku Tapi Macor-coran Tukang Jadi tembok Jadi tembok Jadi tembok tuh Tembok Parah tuh Parah jadi tembok Bayar tukangnya berapa bayar tukangnya Bayar tukangnya berapa perhari Ujian aja 7 hari Batako minimal 3 meter Iya Bener itu Iya Atau kan mereka iri karena kamu tergabung di girl band yang ternama ini Girl band apa? Mungkin ya Oh my god Nasi Daria Bukan Nasi Daria bakal citar Kinebel J.K.T. Hah? Kinebel Jadi dulu Tau girl band Ceribel Iya Nah dia punya ade ini girl bandnya Iya Oh Ada gitar Gitar Nah Yuriko ini Ternyata dia pandai menulis lagu Saya mendapatkan informasi dari anggota saya di pusat Aduh Bentar ya Jadi 1,2 asli Udah lama banget gak gak laku-laku ini Ya Sur Ini bukan 10 juta lu jual 1,2 1,2 aja 10 juta gak ada yang mau pak 1,2 dah Ini udah Udah copot satu nih kayaknya Saya bonusin kolintang mau Aku sayang banget Kenapa komandan minta gitar Ya ini kan katanya Yuriko bisa Mau kemana sih? Marah mulu Engga saya pikir mau teruduk gak Komandan duduk Duduk sini sini Coba dong Yuriko bikin lagu dong Kita kasih 3 kata biar dia rangkai ya Ya lu apa? Mimpi Lu Gua air Gua air Mimpi air Mimpi air Ketuban Gak perlu berkaitan lu Cari aja gitu Lu lu di depan deh biar gampang nyari katanya Eh Katanya itu Tunggu Tunggu Langit Logadu Main Susah Carinya yang satu kata aja masuk 2 kata Susah Seria Seria Angin Seria Angin Ripik Bayem Yang 2 kata Ini 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 Tempat yang ini Tempat yang ini Tempat yang ini Gak bisa ngarang lagu sih lu Eh sini sini Empat kata nih bila sih Dapat kata ya Sendu 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 Kasih Sendu kasih Hujan Sendu kasih hujan Pimpinan partai Gak jari-jari Pimpinan partai Tempatnya tuh Ayo 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 Waktu sudah Misya Enggak Sesti Kan Sesti He-jari Tepuk Nanti Tepuk 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 Rintik hujan membuatku ingat padamu Cinta sudah lama ku merindukannya Datanglah Boxer Tarzan Udah bagus Ini udah enak Aku merindukannya Datanglah Boxer Tarzan Enak banget Banyak Banyak Tolong urutin Kenapa? Pas Leo urutin sesuai itunya Kenapa lagi? Urutin semua Ini mau di input datanya sesuai nama tertilangnya Sesuai abjad Ya pasti boleh gak dipinjem dadanya Oke gapapa silahkan nantrin aja dulu paketnya I'm cool with it Makasih pak dadan ya aku yang gantiin aja Jatuh Maaf Maafnya terlalu udah sama pak dadan ya Ya Dari awal lagi dong Udah gapapa gapapa pelan pelan kerjanya pelan pelan Emang kalo istri baru suka gitu Heee Ya lu baru jadi istri kan? Ya jadi masih grogi Udah ntar gua aja yang beresin Terus aku Tenang aja Aku bisa awain aja deh Gimana kah? Nih aku kasih minum aja gimana Jatuh Pas Surya siyang gue Pas Surya yang goyangin otak sama tangan lu Lu situ kena handphone gimana dong? Gapapa Yang penting surat tilangnya aman Tetapnya HPnya basah Gapapa Ki Tenang aja Gak usah digitu-gituin Itu kan Sharp Aquos R8s Pro Anti air dia Serius anti air? Iya tenang aja Ini HP Iya Kok ringan sih kaya gak ada beban hidupnya nih Aduh HP apa ini pak sur? Enteng kan? Iya Itu Sharp Aquos R8s Pro itu Handphonenya bahannya dari aluminium Oh gampang panas dong Ya enggak Ki Itu kan ada tuh dibelakangnya tuh Itu namanya thermoring Di sekeliling kameranya Itu untuk menjaga suhu ponsel tetap adem Meski dipakai berjam-jam Ki Keren kan? Berarti bisa bikin konten tanpa hambatan dong Iya dong Coba Pas Surya tolong fotoin deh Handphone-handphone gue minta tolong fotoin Ya kan bener apa enggak gitu Iya Coba Kenapa? Layarnya tajem banget Wah Nah Coba lihat Agak jauh ya? dari low ya Duh Coba lihat Ada Geraldine Buka Sakin cakepnya Iya Iya Keren kan? Iya iklan banget Kok jadi keren jisaya nya ini? Iya lah keren Ki, kamera utama Sharp Aquos R8 Pro ini sudah pakai sensor 1 inch kamera yang ngehasilin bokehnya halus. Udah gitu aman banget buat foto low light karena bisa nangkep banyak cahaya dia. Iya betul, suaminya. Warnanya juga itu loh, ih tuh liat tuh, real banget, make me pro. Wih keren. Jarang-jarang tuh orang jati waringin ngomong begitu. Gue kasih tau, Sharp Aquos R8 Pro itu punya spektrum sensor buat nangkep warna real saat foto. Makanya hasil fotonya bisa terlihat natural banget. Ditambah lagi pas beli, dapat gratis cross filter untuk 100 pembeli pertama. Keren gak tuh? Bisa bikin efek cahaya lampu berkilau gitu. Coba ini sini sih. Coba, coba, coba. Ini gue kasih tau caranya, pakai filternya dulu. Taruh sini, tuh. Wah, ikan banget. Wah, keren banget men. Tapi kenceng gak? Tenang aja Ki, udah chipset Snapdragon 8 Gen 2 coy. Tapi ingatannya gimana? Apanya? Memorinya. Memorinya. Memorinya 12GB, RAM internal storage ya 256GB. Udah wireless charging lagi, jadi gak perlu repot-repot cari colokan. Tinggal taruh di meja, beres. Dan wireless charging-nya bisa sharing juga buat ngecharge handphone yang lain. Praktis kan? Jadi gak perlu bawa banyak kabel-kabel gitu. Bukan banget, banyak banget kehebatannya ya. Ini dia yang spesialnya, layarnya sudah exo OLED 240Hz, 6,6 inch. Layarnya lumayan gede, udah gitu cerah. Baloknya aman buat segala kondisi. Ya, setuju banget tuh. Iya dong. Ternyata apa tadi namanya tadi? Ini dia, Sharp Aquas R8 Ace Pro. Thank you, bro. Untuk misalkan kalau bau mulut gitu kan, pasti bapak-bapak ibu pake permen kan? Iya. Saya pake beda alatnya. Oh... Dia 200 ribu sendiri, pak. Oh, cuman buat... 200 ribu sendiri. Gitu doang? Iya. Kenapa gak pake yang otomatis? Kan biar lebih kaya. Yang di kamar sama dia suka ada... Itu pengharum. Itu pengharum. Harum. Harum. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Lapor Pak. Yang dipersembahkan oleh... Yang dipersembahkan oleh... Yang dipersembahkan oleh...